Konferensi perencanaan tata ruang Ibu Kota Negara Nusantara ini digelar di balik papan selasa siang. Kegiatan tersebut diikuti puluhan perancang kota dari berbagai negara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyatakan Indonesia saat ini menjadi referensi untuk memperkuat pengetahuan pembangunan Ibu Kota Negara yang berkualitas. Bagi otorita, kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menggali pengetahuan dari para perancang kota. Pengetahuan pembangunan adalah kesempatan untuk ROAP. Dengan kita semua melakukan jejaring yang networking dengan begitu banyak organisasi internasional dan dengan negara-negara lain di dunia ini, maka kita akan benar-benar memperkuat pengetahuan juga kualitas dari apa yang sudah kita hasilkan sekarang. Bahwa Indonesia adalah salah satu dari referensi dunia yang disebutkan oleh UN Residen Koordinator. Betulnya hal-hal tersebut yang akan menjadikan kita lebih maju lagi, lebih kuat lagi, bertransformasi ke depannya. Dan hal tersebut yang ingin kita dapatkan dari konferensi internasional sebagainya. Konferensi perencanaan Tata Ruang Ibu Kota Negara ini berlangsung dua hari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah suasana halaman SMP Negeri 1 Sangata Utara saat digelar pameran. Suasana sekolah menjadi ramai, karena pengunjungnya tidak hanya kalangan pelajar, namun juga warga dan para orang tua siswa. Pihak sekolah menyebut, kegiatan seperti ini digelar sekali dalam setahun. Namun, ini terhenti saat COVID-19 mewabah. Tujuan digelarnya pameran tersebut untuk membangkitkan semangat berwirausaha. Ini adalah yang pertama adalah mengajarkan anak untuk berwirausaha. Makanya di situ temanya KPUM Mutiara Bangsa. KPUM adalah Kelompok Belajar Usaha Mandiri. Mutiara Bangsa sendiri adalah mutu unggul, tegur inan, akhlak lama, bersih, anggun dan campur. Nah, sehingga diadakannya ini ada agenda tetap di SMP Negeri 1 Sangata Utara, itu yang ke-9. Harusnya yang ke-11, karena 2 tahun pandemi bertelur-telur, sehingga kami tidak ajarkan. Selama pameran, para siswa terlihat sangat menikmatinya. Itu karena mereka tidak hanya memamerkan hasil karya, namun juga menjual beragam makanan dengan harga murah. Saya ingat dulu ada yang namanya pilih, maupun kepada semua minta partisipasinya. Ini ada pelajar-pelajar kayak berbisnis gitu di Spansakara. Ini sedang melakukan pelajar gitu, Pak. Nah, di sini, ini stand 7K, yaitu stand buat kami. Kami sedang menyediakan makanan-makanan yang bagus untuk dijual dengan harga layak untuk dibeli semua orang. Ada S, S itu mulai dari harga 5 ribuan, baru ada lemper-lemper 2.500. Agar pameran ini semakin meriah, siswa juga unjuk kemampuan dengan menampilkan berbagai tarian tradisional hingga reyok ponorogo. Amir Hamzah dan Adi melaporkan dari Kutai Timur. Pesta Karyat Sembilan, Jokowi!